selamat menikmati selamat sore, lagi pada ngapain selamat menikmati kita lihat oh iya kan, mau buka puasa ya selamat berbuka puasa aku sedang stress jadi aku ingin beristirahat sejenak jadi aku ingin ngerjain tugas uas tadi beberapa menit yang lalu tapi kayak lagi nunggu respon dosen doainya guys ini aku kayak udah gak tau lagi sih kalau misalnya masih direvisi ini udah hampir kelima kalinya aku bikin ulang jadi kayak gak tau lah yang terjadi terjadi lah ya udah kayak berusaha semaksimal gak apa-apa udah lama gak sih aku gak showroom sambil kayak siap-siap gitu sebenernya aku cuma kayak aku lagi sendiri tidak ada temen jadi mau minta bantuan kalian untuk menemani saya gitu deh karena kayak sepi banget bawainya disini kayak sesepi gitu sebenernya selamat berbuka pulsa ya mungkin aku gak lama-lama cuma kayak biar ada temen aja mungkin nanti setelah selesai aku akan selesai tadi tuh si kak Freya si Nurdana-Nurdana itu majakin aku pergi makan enggak aku sedang bersepsi aku gak tau ya kalau hasilnya si Nurdana-Nurdana itu udah makan sendiri tapi kayaknya dia juga belum nyampe sih jadi kayak yaudah tidak ada temen guys kan sini sendiri tadi aku nyariin Zoe tapi Zoe gak ada tadi aku abis makan aku abis makan ayam tadi tuh aku pengen makan bebek kan tapi bebeknya gak ada udah tutupnya orangnya udah pergi lebaran deh udah mudik deh kayaknya orangnya jadi dia udah gak gilalan bebek lagi soalnya aku gak mau beli bebek yang lain itu tuh kayak bebek langganan one and only my favorite gitu jadi aku gak mau mencoba bebek lain kalian mudik gak guys? kalian pada kemana? liburan? apakah jalan-jalan? gak tau kemana gitu semoga yang mudik hati-hati di jalannya kalian bisa sampai dengan selamat semoga banyak waktu sama keluarga semoga gak macet tapi ya kalau misalnya gak tau sih orang-orang tuh udah mudik dari kemarin gak sih? udah gak macet gak sih? tapi kalau saya Jakarta sih masih macet ya tapi biasanya kan kalau lebaran justru malah gak macet apakah tidak berlaku di daerah kalian kan libur berapa lama guys? aku kayak tau beberapa dari kalian libur itu ada yang lama, ada yang bentar apakah kalian tim ah nyamuk apakah kalian tim liburan lama atau liburan bentar? karena kalau aku karena kampusku adalah kampus Kristen jadi libur lebaran tuh gak lama paling lima hari doang gitu jadi libur aku bentar doang seminggu doang seminggu masih lumayan lah ya kapan lagi bisa dapat libur seminggu ya gak? ya gak? ya gak? jujur ini kayak writingnya sebenernya kayak gak gitu aku gak katakan apakah ini udah rata atau belum udah kali ya next 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 apa sih? ini kayak bikin ala-ala gitu gak sih? get ready with me get ready with me GRWM tuh bukan groom ya guys itu get ready with me makeupnya tepis aja karena lagi gak mood yang tebal-tebal ih nyamuk banyak nyamuk sepi banget gak sih kayak kedengeran dari showroomnya kayak gimana disini kayak sepi banget tadi tuh aku sebenernya ada kegiatan siang tapi aku belum bisa pulang kok masih ada kegiatan lagi nanti malam jadi belum gue disini di kantor sambil ngerjain tugas ih ada hewan nabrak kaca ya mungkin aku akan menambah sedikit lebih lan aku abis beli es teh manis jarang banget gak sih aku beli es teh manis biasanya kan aku belinya kopi kalian bangga gak sama aku rindu aku gak kopi karena kayak moodnya tuh lagi pengen minuman yang ini loh lagi pengen minuman yang ringan gitu kalo misalnya kopi kan dia lumayan kental ya dia tuh kayak minuman yang gak ringan gitu loh terus aku lagi gak pengen minum yang kayak gitu jadi yaudah deh aku belinya es teh manis karena es teh manis tuh kayak tadi kan aku makannya ayam bakar ayam bakar tuh rasanya kayak lebih cocok sama es teh manis biasanya berbanding sama kopi kayak kalo misalnya makan ayam bakar miramnya kopi tuh kayak gak nyambung gitu loh gak matching kalian buka puasa pake apa? yang puasa yang gak puasa juga kalian makan lainnya rencananya apa? stress banget kayaknya aku iya keliatan ya lumayan menjelang uas soalnya tuh gak enaknya tau gak apa karena uasku tuh sebenernya masih kayak bulan depan awal setelah lebaran tapi kan progresnya tuh udah harus dikerjain dari bulan ini kan udah dari minggu lalu minggu lalu gitu dan kalo lebaran kan kita gak bisa asistensi sama dosen ya karena itu kan udah waktu libur gitu jadi bener-bener semuanya harus dikejar sebelum lebaran jadi aku pusing banget jujur karena uasnya kepotong lebaran jadi kayak banyak waktu libur gitu kan jadi kita gak bisa ngomong ke dosen gitu itu uas individual iya ada yang kelompok ada yang individual gitu kalo yang kelompok tuh lebih gak enaknya karena aku kan pengen selesaiin cepet-cepet tapi temenku tuh masih belum selesai gitu loh aku tuh pengen kayak liburanku tuh tidak diganggu oleh adanya tugas jadi pengen semaksimal mungkin sebelum set liburan tuh udah selesai tapi masih banyak yang kayak ngadet-ngadet nungguin respon dosen loh nungguin temenku lah ini segala macem gitu loh belum nanti kalo dosennya bahasnya lama nanti revisi terus ngerjain lagi gitu kan yang kayak kayak harus jadi harus nunggu-nunggu gitu loh wah ada candi candi dari siapa ini? kak Rian kak Rian hello kak Rian thank you so much thank you so much untuk eee Borobudur nya ya kasih liap untuk Borobudur ada gak yang libur lebaran pergi ke Borobudur? siapa yang liburan ke Borobudur? siapa yang liburan ke Borobudur? terimakasih ya kak Rian pose candi pose candi tapi kayaknya ya kalo misalnya aku jadi kalian aku kayaknya kalo misalnya liburan gak mau perginya ke tempat yang destinasi terlalu rame rame gak sih kayak cape gak sih? pasti kalo misalnya kita jalan-jalan aja kan biasanya cape ya kalo orangnya makin banyak tuh kayak makin cape gak sih? apalagi Jakarta, Indonesia tuh lagi panas, tenan jadi i think mencari wisata yang kayak hidden gem gitu gak sih selamat berbuka, selamat berbuka kak Rafael terimakasih untuk teddy bear mau pakai kebayanya ya kak Rafael terimakasih banyak semoga kak Rafael set selalu disana ya alasan gak terawai malam ini karena nonton showroom CPO eh jangan gitu dong kan harus utamakan ibadah ya guys ibadah is number one showroom bisa nonton nanti-nanti lagi Astagfirullah kak Rafael lagi sakit oh iya kenapa? semoga cepat sembuh ya iya 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 apa ini? iya 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 aku tidak bisa membaca komen ya les iya nonton CPO sambil nunggu masuk teater oh emang udah mau mulai? belum gak sih bukannya setengah lapan guys iya iya apakah sekarang? emas kalian jam berapa ya? kalo boleh tau banget nih iya 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 country racing sehat sehat puji Tuhan jangan sakit-sakit doang jangan sakit-sakit doang mungkin kalo sakit gak bisa liburan iya iya si ketemu Zizoi gak udah lama aku gak liat ya karena dia lagi sih bukan apa ini aku terakhir liat dia semangat ini guys anaknya semoga semangat selalu dan sehat selalu kazi semangat ya kazi semangat ya kazi jujur ini tuh lightingnya kayak kurem halo kak halo aku tuh kalo dipanggil kakak di showroom tuh rasanya kayak gimana gitu bahasa kan kalo saya di showroom kan dipanggilnya kayak cpio, cc gitu kan aku kalo misalnya dipanggilnya kak tuh rasanya kayak live di tiktok kayak orang-orang kayak yang gak kenal aku terus kayak halo kak gitu ngerti gak sih maksudnya kalo misalnya kalo saya yang tau aku kan manggilnya pasti cpio gitu kalo kak tuh rasanya kayak kita belum deket gitu karena orang-orang kayak maksudnya kayak adik-adik baru, gen baru gitu manggil aku pasti awalnya kayak manggilnya kak halo kak vio gitu tapi kalo udah deket manggil c jadi kalo misalnya kita biar okrop mungkin c aja guys kalo kak tuh kayak terlalu formal gitu gak sih kak vio guys betul sekarang jam berapa ya? aku gak bisa lihat jam oke nanti kalo misalnya udah jam apa tuh? kalo misalnya udah jam tuh tujuh kabarinnya wah aku masih kayak sarang laba-laba gitu tapi gak ada ya? apakanya sarang laba-laba invisible? ya dari tadi tuh ada lalat jadi di depan aku sebenernya ada cermin nih disini terus lalat tuh tadi lalatnya nabrak-nabrak cermin terus kayak maksudnya apa ya? kenapa makeup tuh capek ya? kenapa makeup tuh capek ya? tapi kayak menyenangkan gitu capek tapi menyenangkan kenapa kalo di show makeupnya gak keliatan? tapi kalo asalnya tuh sebenernya kayak udah terang gitu aku igala tau aku juga igala aku gak ada postingan buat di instagram aku tuh karena ngerjain tugas terus dan gak kemana-mana gitu kan jadi kayak aku gak ada bahan untuk nge-post foto tapi kayak aku tuh udah bosen liat feed ig aku yang gak bertambah sama sekali tuh kayak yang bertambah tuh foto-foto ini iklan semua gitu loh jadi kayak kapan ya saya bisa foto-foto dimohon bersabar ya terus kalinya foto saya muncul di instagram muncul di igjkati yang itu eh sumpah itu jelek banget fotonya ya yang aku jadi dosen filsuf terus yang di upload yang terakhir yang episode 2 itu yang kayak aku di padang gurun ini jelek banget weh oke mikir aku bahkan gak tau itu kapan si LED berubah jadi padang gurun kayak gitu tapi bener-bener mukaku kepalanya botak di pojokan gitu kayak siapa yang foto-in saya kayak gitu ya dari siapa yang memilih itu untuk jadi cover slide pertama oh hi kak i love you kitty 4 day thank you so much untuk kastilnya terimakasih 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 banyak terimakasih banyak ya kak i love you kitty 4 day terimakasih kayak tuyul ya kan kayak apa sih tolong banget deh tapi kayak ya udahlah sudah di post saya gak bisa berkata apa aku kan bisa ikhlas terus bahkan di backstage tuh ya member-member tuh aku pada nanyain jevio kok mau sih disuruh kaya gitu nyonya lagi di tempat latihan enggak aku lagi di kantor terus aku yang kaya iya mau gimana terus kayak aku sih kalo jadi kamu gak mau ya terus aku jadi kaya tapi seru sih kenal kan kalo misalnya di luar JKT kan kita gak bisa kaya gitu ya kayak aku gak mungkin randomly pake kebotakan kaya gitu di real life kehidupan nyata kan tuh aku digitin nyamuk tadi 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 jadi kayak gak apa pengalaman baru ya kan mungkin ngapain lagi sambil makan kah? Saya bagi THR Mana ada saya yang ngelain Eh tapi kalau saya bagi THR tuh Kalau saya udah nikah atau enggak Soalnya kan kalau misalnya di adat Xintia, ada adat Cina Itu kan kayak cuma boleh ngasih ampal Kalau misalnya udah nikah Kalau misalnya Di lebaran gimana Apakah juga harus sudah menikah Baru bisa ke THR Atau kalau pengen aja Atau kalau misalnya ada umuran tertentu Yang udah harus ngasih THR Ih ada Monas Terima kasih Monasnya Thank you for the Monas Udah lama deh aku masuk Monas Terakhir aku lewatin Monas lagi ditutup Soalnya itu pas Covid Yang udah kerja Yang penting ada duit Tapi ada enggak kayak batasan umur Orang dapet THR Misalnya kalau ada keluarga Yang kayak bocil-bocil doang Kan yang dapet THR Tapi kayaknya enggak ada ya Soalnya orang kerja masih dapet THR Enggak ada Berarti enak dong kan bisa seumur hidup dapet THR Biasanya kalian THR dipake buat apa Ditabung atau dijajanin Kita bikin polling aja enggak sih Nomor 1 adalah orang yang THR-nya ditabung Karena menabung nomor 1 Yang kedua adalah orang yang THR-nya langsung dihabisin Kalau kalian voting sambil aku bikin Aikyo Sal Nomor 1 adalah yang THR ditabung Ah mana mungkin THR-nya kalian tabung Pasti kalian langsung dijajanin I know Tidak ada yang menabung-nabung Aku tau Pasti nanti uang THR-nya langsung dibuat ini Buat PC sama Oshii ya Bulan depan Atau harusnya aku bikin satu lagi ya Polling-nya nomor 1 untuk ditabung Nomor 2 dijajanin Nomor 3 pake buat PC Oshii Kaget ya Ayo kita envote ya 3, 2, 1 Eh Ditabung gaya-gaya Mana ada kalian abung Hasilnya masa yang menang Nomor 1 ditabung Aku gak percaya kalian pencitraan Kalian ya di hadapan umum Aku gak percaya Masih ada orang yang THR-nya ditabung Kalian jangan bohong-bohong Emang kalau kalian ditabung buat beli apa? Aduh softwareku jadi kemasukan glitter Pencitraan Pencitraan Eh Je Si ini Je-an Mengirimin aku foto Apa tuh? Ditabung untuk masa depan kita Waduh Bagaimana ya Tapi dulu ya Aku tuh pernah kayak punya keinginan Ingin menabung untuk masa depan Menabungnya tuh bukan di bank Menabungnya tuh di celengan Tapi gak boleh dibuka sampe aku tua Nanti kan berarti di masa depan tuh Bakal kayak banyak banget gak sih Walaupun kayak sehari 2000 Sari 2000 tuh kayak lumayan banget Tapi waktu itu aku udah beli celengan Enggak aku pake Aku kasih kembaku Karena aku gak pegang uang cash Cuma kayak pemikiran Sementara doang gitu Akhirnya celengan aku kasih kembaku Jadi aku cuma kayak mau buang uang Untuk membeli celengan Bukan menabung Soalnya aku FOMO gitu loh Soalnya Fianna tuh abis beli celengan Karena aku juga pengen Aku ingin menata hidupku Tapi ternyata Sudahlah Ternyata stil Dari siapa Kak Kim Kim Yo Kak Kim Kim Yo selamat sore Kak Kim Kim Semoga suara ini Kak Kim Kim Satu selalu Semoga liburan Kak Kim Kim menyenangkan Thank you thank you Thank you thank you thank you Aku kangen banget Teater tau gimana dong Kayak masih lama Teater reguler Aku gabut Di rumah Diam saja Aku tuh Oh Aku tiba-tiba Tertiba Tertiba Tiba-tiba Kepikiran pengen potong poni Karena udah panjang guys Liat Ini adalah tampilan poni Fionny Kalo gak dicatok Panjang banget tuh Nusuk-nusuk Sangat mengganggu Penglihatan ini Di roll Aku gak punya roll Tau Percaya gak sih Aku tuh punya poni Cuma aku gak pernah roll Karena poni aku kok misalnya di roll Jadi gendut Jadi kayak gini Tuh Ngerti gak sih Kayak gak bisa Gak dapet HR dari kampus Dibilang kampus saya kampus Kristen Sama aku pengen ini deh Membenarkan alisku Pengen minta Tolong siapa ya Buat cukurin alis Karena aku Gak bisa cukur alis Nanti jadinya Jadinya ya kan Kawisan aku yang cukur alis Kak sebut aku Gak mau Ayo coba kita pake alis ya Aku tuh sebenernya bisa Pake alis sendiri Tapi Kalo alisnya udah dicukur Permasalahannya adalah Alisnya tuh udah dicukur guys Jadi kita coba ya Mohon doanya ya guys Lo pan ya terakhir alisku dicukur Aku tidak ingat Aku kabur jalan dengan baik Kok kayak gak keliatan ya Kok disini Jangan dicukur Nanti bisa liat tuyuh Eh gak semuanya dicukur lah Menurut kamu saja Aku mau kayak dirapihin doang Gitu loh guys Kok dimasuk sih Nanti bisa Antar aja Siapa nih Siapa nih Pakai telepaket Antar aja aku Sabar 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 Siapa ini Bentar ya guys Siapa sih Ini tuh belan dari mana ya Jujur aku gak tau Perbelan disini tuh Siapa sih Bentar ya guys Tentu matanya kudasai Oh udah Entah ada siapa Oh oh Ini aku gak matahin pintu kan Gatau deh Lari-lari Lari-lari Pintunya kayak mau patah gitu Jangan berdini sana Nanti ketahuan Biar mungkin Orang yang next Buka pintu baru Tersalahkan Nanti kalau ditanya Itu pintunya kenapa Oh gak tau kak Kok tadi Dari-dari disini Kami Kimong Terima kasih Untuk Borobudurnya Borobudur Terima kasih Untuk Shandinya ya Terima kasih Untuk Shandinya ya Nanti kita sama-sama Perikuti Shandinya Ah udah lah Gak usah alis Orang ketutupan poni juga Tidak bisa sih Pake alis Ngapain alis Orang mendola ketutupan poni Nanti Ini kan Kok ini gak mau masuk sih Apakah ini karma Udah jangan bilang-bilang Kalian kan udah biasa Aku kasih rahasia Misalnya di showroom Jangan hianati aku Jangan hianati Aku akan pake eyeliner dulu Ini adalah Sebuah Tindakan Siapa yang habis buka Eyeliner aku gak ditaruh Kayaknya Ini adalah sebuah Tindakan yang harus Serius Tidak boleh Bermain-main Karena Ini adalah eyeliner Penentu Bagus atau tidaknya Makeup hari ini Eh kok kayak gini sih Rusak Aku baru beli loh Oke Mohon doanya ya guys Udah Jangan ngomongin Pintu lagi Tadi kayaknya ada Cisani Tapi Cisani kemana ya Untung Cisani lagi Disini Iya ya Cisani kemana ya Aku baru kayak kepikiran Cisani currently Lagi pula niatku tadi kan baik untuk mencari tahu siapa yang lagi mau masuk rumah ini Yang penting kan niatnya baik Dan tidak merugikan orang lain Kemarin aku dikasih kado sama fanbase-nya Gracie Kenapa ya? Ada apa ya nih dengan fanbase Simphione dan fanbase Gracie itu ada apa gitu? Aku curiga anak Simphione ada yang masuk ke fanbase-nya Gracie Karena kayak aku dikasih ada apa tau gak? Dikasih semua serba ayam Itu kan kayak sangat aku banget kan? Dan kalau yang gak mengenal aku yang gak tau gitu Ada impostor pastinya Impostor Siapa ini impostor di tengah-tengah? Bukan pengalihan isu Bukan pengalaman, kamu tidak mencari Bukan pengalaman... Bukan pengalaman... Ayanur gue tuh kaya miring gak miring Kayaknya kurang tebal Jepio, halo Halo Halo, guest Kenapa cewek danan yang nengok ke atas dulu Kalo ke bawah agak susah ya Dengan poni saya seperti ini Dan kaya Kalo dari bawah tuh lightingnya gak bagus Tuh gelap kan Kalo dari atas tuh kaya terang Jadi kelihatan Bentuk asli Kenapa di asli tuh kaya gak kelihatan gitu ya makeupnya Kalo misalnya di showroom tuh kaya gak kelihatan makeupnya Apalagi ya Aku akan pakai Ini adalah Pergunkung nomor 1 makeup Maskara Harap ya Harap Harap banget Ini adalah sebuah harap Disini adalah showroom Fiona Alveria Tantri Kalo ingin mencari member yang lain Silahkan DM sendiri membernya ya Saya disini member tamu dengan kalian Saya tidak tahu member yang lain pada dimana Karena kaya kita gak share lock 24 jam ya Saya gak tahu mereka kapan musyur Masih tidak tahu kegiatan mereka apa Kalo misalnya kalian mau disini ya nontonnya aku Kalo misalnya mau nyari yang lain ya Silahkan DM yang bersangkutan ya guys Kan jadi kaya Komentar-komentar yang mau nonton Beneran mau nonton Jadi ketimpa gitu loh Apakah kalian tidak kasian Sama yang udah komen Bener-bener mau komen Udah capek-capek jempol lah Komen-komen-komen Tapi ketutupan komen-komen spam Kayak gitu Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton selamat menikmati 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 selamat menikmati